Hati-hati dalam memilih pengacara Kalau posisi kamu sudah dalam keadaan diambang batas Bakal dapat proses hukum yang sangat serius Jangan menunjuk pengacara dengan menantang publik Hotman Paris ingatkan Fadil Bajideh berhadapan dengan Nikita Mirzani Ya, agar tidak memilih pengacara Yang menantang publik apalagi netizen Karena hal itu tentunya tidak akan berbuah bagus bagi dirinya Bisa-bisa ia benar-benar dibui Karena tuntutan dari Nikita Mirzani tersebut Jangan menunjuk pengacara dengan menantang publik Karena sama saja itu menantang hukum dan menantang aparat Kalau posisi kamu sudah dalam keadaan kritis Secara hukum Artinya ada syarat-syarat Ada bukti-bukti untuk ditahan Harusnya pendekatan Jangan malah teriak-teriak dengan pengacara Karena itu hanya menguntungkan pengacaranya Lalu masalah apa yang menjadikan Rasman Tindakannya menjadi fatal dalam menangani kasus Fadil Bajideh ini Menurut Hotman Paris Tentu ada hal yang menarik Yuk kita simak apa yang dilakukan Rasman tersebut Yang dinilai tidak bagus bagi kondisi Situasi Fadil Bajideh tersebut Dengan baik Karena itu saya beritahu Bahwa kalau terlalu banyak yang harus saya layani orang per orang Maka informasinya kadang-kadang tidak sama Dan saya capek Karena itu saya akan buat nanti Mungkin respon untuk 3-4 orang Maaf Wawancara Karena Anda yang minta untuk 3-4 orang Sama dengan malam ini Sudah ada 13 yang menghubungi Saya masih mengatakan Tunggu Prinsipnya Satu Fadil Siap hadir Keluarga Sehat Fadil Sehat Saya berusaha komunikasi Dan insya Allah tim Solid Kita tidak akan pernah pecah Karena saya sudah kunci dari awal Saya tidak mau pegang kasus ini Kalau ada orang besok mengadu domba Dan lalu cabut puasa Kena takut dengan sosok Rasman Tidak akan terjadi Karena saya sudah tahu Kiat-kiatnya Sementara cara itu Akan membuat Oklumapart dan netizen Marah sama kamu Dan ada kemungkinan Kamu akan segera ditahan Ya Ingat Ini hal yang sangat serius loh Sangat serius Sudah banyak kasus Dimana Cowok yang melakukan hubungan dengan Anak di bawah umur Masuk penjara Kalau benar Kalau benar ada ya Kalau benar bisa dibuktikan Ada hubungan Intim di luar nikah Itu sudah Memenuhi syarat Untuk ditahan Apalagi Kalau ada Perbuatan-perbuatan lain Sesudah hubungan intim tersebut Jadi Hati-hati Memilih Pengacara Pengacara Yang Benar-benar Bisa mengerti KPKan publik Justru Teriak-teriak Malah membuat Kamu Semakin cepat Di proses hukum Akan membuat Aparat Segera bertidak Maka tidak heran Dari apa yang disampaikan Oleh Hotman Paris Nyatanya Nikita Mirzan Benar-benar Berada di atas Angin Melawan Rasman Sebagai pengacara Dari Fadel Bajede Yang dilaporkan Oleh Nikita Karena dianggap Berbuat Asusila Kepada Anaknya Loli Di bawah Umur Yang masih Berada di bawah Umur Apalagi Tak hanya itu Setelah Terjadinya Hamidun Hamidun Pada si Loli Ya Fadel Rupanya Memerintahkan Kepada Loli Untuk melakukan Aborsong Wow Hal tersebut Tentunya Menguatkan Dari laporan Nikita Mirzani Sehingga Nantinya Fadel Tidak akan Bisa Berkelit Berhadapan Dengan Nikita Yang Memang Secara Hukum Ide Dia Sudah Berpengalaman Dari berbagai Kasus Sebaik Dirinya Yang Ditangkap Memenjarakan Orang Dan Lain-lain Tentunya Hal itu Cukup Menarik Sekali Persetiruan Antara Nikita Mirzani Dengan Rasman Yang Notabene Masih Pengacara Dari Fadel Bajire Jadi Tak 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 Heran Ketika Yang Namanya Hotman Paris Nasution Hotman Paris Hutafia Maksudnya Hotman Paris Hutafia Menyampaikan Bahwa Bagi Fadel Harus Hati-hati Dalam Memilih Pengacara Karena Tentunya Yang Ia Hadapi Adalah Wanita Cerdik Dan Dia Pengacaranya Adalah Pak Ami Bahmit Yang Tidak Terlalu Banyak Bicara Tetapi Selalu Berbuat Yang Luar Biasa Untuk Nikita Baik Penyelamatan Nikita Dan Lain-lain Sepak Terjangnya Sudah Diuji Oleh Nikita Selama Ini Rasman Eh Rasman Rasman Kata Gue Apa Lu Diam Lu Ngapain Nanteng Gue Melulu Rasman Cabol Bahlur Lente Ete Udah Jelek Miskin Bok Lambung Gak Lehernya Plus Cabol Pemirsa Mau Denger Enggak Percakapannya Aku Putri Ya Well Selamat Menikmati Well Rasman Rasman Marah Marah Mas Apa Si Ini Yang Yang Depan Ini Yang 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 Depan Ada Yang Komen Jangan Gitu Nanti Dibungkam Nanti Dukunin Dukunin Dukun gue Lebih kuat Dukun gue Lebih kuat Sebutlah Sebutlah Mayo Namanya Siapa Kata Derry Nanti Disebut Di Instastory Jangan Di Live Ya Sebutlah Ini Kasus Apalagi Sih Mayo Kata Repot Banget Mayo Istrinya Ramza Rasman Kata Derry Lu Kayaknya Pantosan Lu Sama Sama Gendut Gue Gak Gede Banget Ntar lagi Lahir lu Ilang Nahun Zublar Nahun Zublar Tapi Lahir lu Tembolok lu Doang Yang kelihatan Lu Kebanyakan Makan Soalnya Diet Lihat Lu Lihat Lihat Mau Hilang Ini Karena Ini Tartamek Ya Cok Turun Udah Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan Agar tambah seru keuangan mereka berdua Yang soh selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang selebriti tanah air dan mancanegara Yang bakal bikin kita semua happy senang Dan update akan kabar berita terbaru Tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye Terima kasih telah menonton